Sepanjang laga itu, Kartika Aji mencatatkan statistik yang cukup memuaskan. Dia juga berhasil membawa Macan Putih meraih kemenangan secara beruntun. Penampilan pertama Aji setelah absen panjang ini dicatat saat Persi Kediri melibas tamunya Rans Nusantara FC. Dalam laga di Stadion Berawijaya Kediri itu, Macan Putih menang 5-1. Kendati ada satu bola bersarang ke gawangnya, dia berhasil melakukan empat penyelamatan penting. Di antaranya, dua peluang matang dari Edo Febriansyah di menit ke-22 dan 37 babak pertama. Melawan Arema FC, Kartika Aji kembali mencatatkan statistik yang cukup gemilang. Meski ada dua gol lewat bunuh diri Rohit Can dan gol dari Deddy Setiawan, Kartika Aji mampu menahan enam tembakan ke gawang dari Singoedan. Persi Kediri pun menang 2-3.